selamat menikmati langsung saja ya ke materi untuk gambaran materi sudah Pak Adnan berikan di modul yang sudah kalian terima disitu ada tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan di pembelajaran PJOK ini untuk yang pertama mengawali pembelajaran, mari kita bernohang, bernohang dalam hati mengawali pembelajaran, bernohang dimulai oke, berdoa selesai nah, lalu setelah berdoa, kita mulai dengan pemanasan nah, disini pemanasannya ada pemanasan statis dan pemanasan dinamis silahkan kalian ikuti pemanasan statis mulanya hitungnya 1-8 saja anda dari atas kepala 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 kepalanya kebawah 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 samping 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 kiri 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 tangan 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 kiri 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 ke atas 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 atas 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 angkat tangannya ke atas laki-nya jingit 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 samping kanan 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 kiri 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 kebawah 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 buka kakinya tepuk 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 angkat kakinya 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 lipat 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 belakang 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 angkat 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 lipat 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 belakang 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 kemanasan dinamis sekarang bawa ke atas 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 tengok 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 patahkan 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 tangan 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 tangan 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 4, 2 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 tangan pinggang putar 1, 2, 3 4, balik arah 5, 6, 7, 8 gerakan gerakan setelah kombinasi 1, 2, 3 5, 6, 7, 8 2, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 gerakan kombinasi 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 2, 2, 3 4, 5, 6, 7 nah setelah seperti itu kalian coba berlari ya berlarinya sesuai kemampuan kalian saja ya misalkan dalam tempo waktu 3 menit boleh ya kalian boleh lari pulang balik boleh lari keliling rumah silahkan yang penting jantung kalian meningkat tetap jantungnya jadi siap untuk melakukan pembelajaran ya nah sudah seperti itu kita langsung masuk ke materi nah sebelum materi dimulai ada yang kalian harus ketahui dulu nah materi sekarang yaitu gerak lokomotor apa itu gerak lokomotor? gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat gerak berpindah tempat padan tanya apakah ini berpindah tempat? apakah ini berpindah tempat? apakah seperti ini berpindah tempat? jadi kanan ke kiri nah benar ya berpindah tempat itu namanya gerak lokomotor nah gerak lokomotor ada banyak ada yang berjalan berlari lompat tempat ke depan dan banyak lagi ya ini salah satu gerakan dasar yang kalian perlu untuk kuasai ya nah sekarang untuk gerak lokomotor yang akan diajarkan adalah berjalan apakah ada yang belum tahu apa itu berjalan? atau sudah tahu semuanya? Bapak harap sudah tahu semuanya ya gerakan berjalan kalian tentu sudah pernah melakukan padan akan tanya apakah seperti ini berjalan? atau apakah seperti ini? seperti ini ya atau apakah seperti ini? ya betulnya yang barusan ya yang terakhir itu namanya berjalan kalian juga tentu sudah bisa melakukan tanpa diabak-abak tanpa diintruksikan kalian sudah bisa melakukan itu namanya gerak lokomotor gerak dasar ya berpindah tempat nah dalam berjalan ini ada beberapa materi yang akan Pak Adnan sampaikan yang pertama yaitu gerak dasar berjalan gerak dasar berjalan seperti apa Pak? yaitu adalah koordinasi antara kaki dan tangan nah sekarang Pak Adnan tanya yang benar yang satu atau yang dua ini yang satu gerakan tangan kanan beserta kaki kanan pasangannya sekarang gerakan nomor dua mana kayang? benar? ya tentu nomor dua ya gerakan berjalan yaitu tangan kanan pasangannya dengan kaki kiri tangan kiri pasangannya dengan kaki kanan ya harus sebalikannya atau Pak Adnan coba berjauh nyaman terlihat ya ini namanya gerakan berjalan gerakan dasar berjalan ya kalian boleh lakukan di rumah silahkan lakukan beberapa menit kalian berjalan bulat balik silahkan tegak padannya tidak membungkuk tidak melihat ke atas tidak melihat ke samping tapi melihat lurus ke depan jalan biasa pulak balik lakukan beberapa pengulangan dan berapa menit kalian melakukannya dan setelah kalian melakukan silahkan tulis di modulnya disitu ada instruksi isi modulnya materinya berapa menit misalkan kalian pemanasan ada 5 menit atau 10 menit pemanasan silahkan tuliskan lalu yang barusan materi pertama gerak dasar berjalan kalian melakukannya berapa menit misalkan 3 menit dengan berapa pengulangan silahkan dengan misalkan 10 pengulangan Pak 10 kali pulang balik silahkan kalian tulis di modul tersebut nah sekarang kita masuk ke materi kedua materi kedua adalah gerak berjalan mengikuti garis lurus nah untuk garis lurus tersendiri ada beberapa alat yang bisa digunakan ada beberapa peralatan yang bisa digunakan kalau ada garis mohon maaf padan bawah nah kalau ada garis tentu lebih bagus ya garis seperti ini garis lurus seperti ini tentu bagus tapi kalau pun tidak ada silahkan menggunakan keramik juga bisa menggunakan media bantuan yaitu tali rapia juga boleh menggunakan tali rapia dibentangkan lurus agar tumpuan kakinya lurus atau tumpuan berjalannya lurus tidak berbelok-belok ya syaratnya peralatannya harus berupa garis lurus nah ini kita nah ini kita coba padan akan contohkan bagaimana cara berjalan di atas garis lurus nah ini garis lurusnya kalian posisinya tegang pandangan lurus ke depan tangannya direndakan seperti layarnya kapal terbang ini untuk mengimbangkan badan kalian jika berjalan tidak menoleh ke bawah tapi kalau misalkan awalnya dulu boleh silahkan ya boleh silahkan jalan seperti ini harus menginjak ke garis yang lurus yang sudah kalian buat ataupun yang tersedia silahkan menggunakan apa saja keramik yang lurus boleh silahkan yang penting ada garis lurusnya pulang-pulang ini silahkan nah terus seperti ini kalau sudah lancar boleh dengan cara tegak kepalanya ke atau matanya lurus ke depan tidak melihat ke bawah satu dua tiga empat sampai hujung setelah selesai pulang-pulang lancar sama dengan karena materi pertama di materi kedua ini kalian juga harus mengisi di modul yang sudah kalian dapatkan kalian melakukan gerakan atau materi kedua ini berapa menit silahkan kalian hitung boleh pakai HP boleh pakai sopoc dan lain sebagainya ya hitung berapa menit kalian melakukan misalkan 5 menit tulis disitu 5 menit berapa kali pengulangan kalian melakukan silahkan lakukan dengan berapa pengulangan yang kalian bisa ya itu materi kedua nah sekarang kita masuk ke materi ketiga materi ketiga masih sama berjalan nah hanya bedanya berjalannya dengan cara merangkak apa itu merangkak nah sekarang kita akan contohkan Pak Andan akan contohkan merangkak ada dua contoh merangkak ada dua contoh merangkak yaitu merangkak dengan menggunakan lutut dan merangkak menggunakan kaki nah tapi kita coba merangkak dengan menggunakan lutut dulu seperti ini mudah nah hanya seperti ini saja ini kira-kira seperti binatang itu merangkak yang pakai lutut nah sekarang Pak Andan ulangi lagi yang merangkak yang pakai lutut ya seperti ini itu gerakan merangkak pakai lutut yang kedua gerakan merangkak pakai kaki seperti ini seperti layaknya posisi puskal lagi lagi itulah gerakan berjalan dengan merangkak yang sudah Pak Andan contohkan jadi ada berapa materinya ada tiga yang pertama gerak dasar berjalan yang kedua berjalan di atas garis lurus nah yang ketiga adalah yang tadi berjalan dengan merangkak apakah ada kegunaannya Pak ketiganya ada tentunya dalam beberapa kondisi akan bisa dipakai misalkan berjalan nanti ketika kalian sudah dewasa ataupun ketika kalian ditugaskan menjadi tugas bandera pacara bandera ada yang namanya apa langkah tegap maju jalan ataupun jalan di tempat ataupun ya langkah tegap maju tentunya tidak akan seperti ini jalannya ya ini yang kurang tepat yang tepat adalah silang tangan kiri kaki kanan tangan kanan kaki kiri ya maka dari itu di pelajaran PJOK ini kalian diajarkan untuk gerak lokomotor atau gerak dasar ya paham Pak Adan harapkan kalian paham dan coba kalian isi modulnya disitu ada nama yaitu kelas silahkan kalian isi dibantu dengan orang tuanya lalu kegiatannya berapa menit berapa kali pengulangan silahkan kalian isi lalu yang terakhir adalah apa yang kalian sudah lakukan silahkan ceritakan dengan bahasa kalian sendiri misalkan Pak gini-gini silahkan kalian menggapkan apa yang sudah kalian laksanakan di materi pertama yaitu materi gerak dasar lokomotor berjalan ya oke segitu dari Pak Adnan kita tutup dengan pendinginan pendinginannya boleh kalian rentang-rentangkan kaki tangannya seperti ini silahkan jangan buah minum kalau sudah selesai tadipun kalau misalkan kalian rehat materi silahkan kalian minum dulu tidak harus seperti Pak Adnan tadi contohkan langsung berurutan 3 gerakan silahkan kalian disirahat minum dulu sudah peninginan kita tutup dengan doa ya doa dalam hati untuk pembelajaran doa dimulai oke berorah selesai pada akhir jangan lupa selalu berolahraga untuk menjaga kesehatan dan imunitas terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati